Sudara Polda Jawa Barat mengungkap motif pembunuhan seorang perempuan muda yang jenazahnya ditemukan terbungkus limut di kota Banjar, Jawa Barat. Direkturat Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengungkap motif pembunuhan Indriani Dewi Eka yang jenazahnya ditemukan terbungkus limut di dusun Cilengkong, Banjar, Jawa Barat. Pelaku yakni DA, DP, serta DR membunuh korban karena faktor cinta segitiga. DA yang tengah berhubungan dengan korban ingin kembali menjalin hubungan dengan DP. Tetapi DP meminta agar DA terlebih dahulu menghabisinya korban. DA yang sempat ragu akhirnya menyewa MR untuk mengeksekusi korban dengan imbalan 50 juta rupiah. Motif dari perkara ini adalah cinta segitiga antara tersangka DA, tersangka DP, dan korban Indriana Dewi, serta tersangka ingin menguasai harta korban. Sedangkan tersangka MR ikut merencanakan sekaligus eksekutor. Ayah korban berharap majelis hakim menjatuhkan fonis hukuman mati terhadap ketiga pelaku pembunuh anaknya. Diketahui korban ditemukan tewas di kota Banjar, Jawa Barat, usai dibunuh di dalam mobil di kawasan Bukit Pelangi Bogor, Jawa Barat, lantaran di Landasi Cinta Segitiga. Mintanya mas, mintanya saya ya. Terus terang saya cuma anak satu-satunya, yang ngedampingin ibunya, yang hidupin ibunya. Anak saya udah direncana, udah direncana anak saya. Pokoknya saya mintanya hukuman yang setimpal atau hukuman mati, gitu aja saya. Itu aja mas saya sebagai bapaknya. Apalagi anak saya udah nggak ada. Itu aja. Mintanya mas saya mas. DP yang menjadi otak pembunuhan Indriana Dewi Eka, diketahui merupakan caleg dari salah satu partai peserta pemilu 2024. Dalam rilis yang digelar Polda, Jawa Barat, DP mengaku bersalah atas pembunuhan Indriana Dewi Eka. Agak panjang. Saya merasa, Pak. Oh, ini apa? Bukat dong. Jantung. Bukat. Bukat yang senyum, Pak. Terima kasih.